Bacaan dari Kebijaksanaan Salom Maka aku menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya Dan dengan segenap hati aku berkata Allah nenek moyang dan Tuhan melas kasihan Dengan nirman telah kau jadikan segala sesuatu Dan dengan kebijaksanaan kau bentuk manusia Agar ia menguasai segala makhluk yang telah kau kitakan Dan memberitah dunia sebesar dengan suci dan adil Serta memegang kekuasaan dengan tulus hati Berilah aku kebijaksanaan Teman serta kamu Dan jangan aku menolak Dari antara anak-anakmu Sebab aku adalah hambang dan anak sahayam Melihai lemah yang pendek umurnya Miskin papa pengertian dalam hukum dan hundang Sebab andai kata seseorang adalah sempurna di antara anak-anak manusia Tapi kebijaksanaan yang berasal dari padamu tidak ada Miskaya ia tidak terbilang apa-apa Aku telah kau pilih menjadi raja bagi umatmu ini Dan jadi hakim bagi para anakmu Engkau telah menyuruh untuk membangunkan baik Allah Di atas gunungmu yang suci Dan mesbah di kota tempat keriamanmu Suatu tiruan kemas suci Yang sejak awal mula sudah kekuasaan Padamu adalah kebijaksanaanmu Kebijaksanaan yang mengenal segala pekerjaanmu Yang ada tanpa kalah dunia semesta kejadikan Dan mempertahui apa yang diperkenankan olehmu Dan lagi apa yang lurus menurut perintahmu Maka sudilah kiranya mengirimkan dia dari sodamu yang suci Dan memutusnya dari takta pekerjaanmu Agar dia ada padamu Dan berusaha bersama denganmu Dan aku mengetahui apa yang berkenan padamu Sebab kebijaksanaan mengetahui dan memahami segala galanya Dan dengan bijak dapat memimpin aku dalam segala lampah laku Serta menjaga aku dengan kemuliaanmu Maka segala pekerjaanku akan diterima Dan dengan adil aku akan mementah umatmu Dan menjadi layak bagi takta bapakmu Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah Atau siapa kah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan Pikiran segala makhluk yang panah adalah hina Dan pertimbangan kami ini tidak tetap Sebab jiwa dibanding badan panah Dan kemah dari tanah yang memberatkan budi yang banyak berpikir Sukar kami menekah apa yang ada di bumi Dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga Siapa gerangan sampai mengenang kehendakmu Kalau engkau sendiri tidak menanggurahkan kebijaksanaan Dan jika roh kudusmu dari atas tidak kau putus Demikianlah diluluskan lorong orang yang ada di bumi Dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan Demikianlah sabda Terima kasih telah menonton!